selamat menikmati dalam aktivitasnya masing-masing teman-teman oke teman-teman di video kali ini saya lagi di dapur biasa ya teman-teman sekarang saya mau beres-beres kulkas atau membersihkan kulkas gitu ya teman-teman soalnya banyak banget barangnya gitu jadi mau saya lap-lap gitu ya teman-teman apa itu anak-anak mau liburan gitu jadi ibu bos itu stop beli makanan banyak gitu loh teman-teman yang buat menu siang makan siang gitu terus nenek juga beli gitu jadi banyak gitu teman-teman jadi saya apa itu mau membersihkan gitu membersihkan maksudnya ya di lap-lap gitu loh teman-teman teman-teman jadi ikutin terus rutinitas saya di siang hari ini buat teman-teman semuanya mat aktivitas aja buat semuanya tetap semangat dan semangat selalu ya teman-teman jadi yuk ikutin terus rutinitas saya di siang hari ini di kulkasnya teman-teman ini kulkasnya yang tiga pintu ya teman-teman tuh besar jadi apa itu harus dibersihkan banyak banget barang-barangnya itu teman-teman jadi saya mau ngambil mau ngambil kursi dulu kalau nggak pakai kursi yang atas itu saya nggak nyampe teman-teman jadi ditutup dulu kalau nggak ditutup itu kulkasnya itu nggak pembunyi gitu teman-teman jadi ikutin terus rutinitas saya di siang hari ini 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 udah seperti kalau nggak perlu-perlu buang tapi kalau punya nenek saya nggak berani buang soalnya takut nenek marah gitu teman-teman jadi cuman di lap-lap ini aja habis di lap-lap ya dikembalikan lagi dan atas isinya ini adalah bahan-bahan sup ya teman-teman ini ini seperti ular-uler apa itu loh teman-teman ginseng gitu loh teman-teman tapi ya harganya mahal nih kan teman-teman dibuka sebentar aja udah bunyi jadi dibuka ditutup dibuka ditutup gitu teman-teman ini ini adalah minum-minuman tempat minuman ini banyak banget ini adalah minumannya bubos bubos nggak pernah minum air air putih tapi minumannya begini teman-teman ini adalah apa anggur anggur atau arak ya teman-teman ini banyak kan orang Cina kalau musim panas itu minumnya begini teman-teman tapi apa itu majikan tau saya juga nggak suka nggak boleh kan tempat kita ya teman-teman minumnya saya ya air putih kadang kalau aus banget ya minum ini limon jahat atau teh teh limon ya teman-teman ini nggak saya bersihin soalnya air semua cuman saya rapihin gini aja teman-teman dibuka sebentar aja udah bunyi gini gini aja sambil dirapihin selamat menikmati selamat menikmati kalau habis direpiin ya udah dikembalikan lagi gitu temen-temen itu kan udah bunyi-bunyi itu itu buah ditaruh gitu kering jadi mau saya taruh dikasih disini tuh banyak yang makan apa-apa yang banyak ya saya temen-temen tapi alhamdulillah bos gitu nggak pernah nyariin apalagi saya kalau mau makan ini-ini itu tanya dulu sama bubos gitu kan boleh nggak saya makan gitu ya udah kamu makan-makan sampai habis gitu Alhamdulillahnya bubos gitu ya temen-temen kalau kamu pengen makan apa deh rumah sini ya udah makan nggak usah tanya gitu kata bubos masih alhamdulillah gitu temen-temen jadi kalau mau makan ya udah makan ini temen-temen ini adalah stok-stok makanan saya temen-temen ini temen-temen ini temen-temen ini temen-temen ini temen-temen ini temen-temen ini emang terus kita balikin roda dilapit ya temen-temen ini teman cuman dilap-lap gitu aja teman-teman cuman dilap-lap gitu saja silap-lap kita selamat menikmati gula pasir saya taruh di kulkas temen-temen soalnya di luar situ banyak semut jadi saya masukkan dalam kulkas gitu temen-temen di situ kita bersihkan ya atas ini sebenarnya nggak begitu itu kotor banget sih temen-temen ini cuman jarang diambil tapi ya tiap hari dibuka luka gitu kemarin juga saya bersihkan jadi ini nggak nggak saya lap-lap kita bersihkan yang bawah yang bawah adalah tempat sayuran gitu temen-temen tempat sayuran jadi sering kotor tempat sayuran begini temen-temen stok-stok sayuran gitu ini buat nanti buat nanti malam gitu jadi kemarin itu nanti udah belanja gitu temen-temen temen-temen stok-stok sayuran begini temen-temen kalau nggak saya masak ya nggak nggak di masak itu teman-teman sayangkan kalau busuk itu jadi kadang saya kalau nggak punya lauk di kulkas ada apa ya ya udah saya masak gitu temen-temen kadang ya bilang dulu tapi ya kata nenek ya udah nggak usah bilang gitu ini adalah buah dimasak temen-temen yang sering kotor tempat bahan-bahan sup ya temen-temen ini adalah bahan-bahan sup semua temen-temen temen-temen ini adalah longan kering longan kering terus ginseng gitu loh temen-temen semua taruh di ini pakai korek ini konichi ini karena aksin saya ini yang bekas-bekas sayuran kering gitu temen-temen yang mungkin kotor jadi harus dibersihkan dibersihkan dulu nanti terus dibalikin udah dilap habis itu kita balikin lagi ini adalah kingseng ya temen-temen kingseng 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 yang banyak banget temen-temen mahal katanya mahal ini juga ginseng masih banyak itu kadang nenek yang beli lagi beli stok lagi kita balikin lagi ini adalah longan kering atau iya ya longan kering atau iya longan ini loh belum dibuka ini udah beli lagi ini adalah brokoli brokoli di rebus ini ini buat ketok buat dimasak makin malam jadi saya masukkan lagi ini ini juga bahan-bahan suf juga temen-temen bahan-bahan suf juga bahan-bahan suf juga bahan-bahan suf juga bahan-bahan suf juga ya temen-temen cuci dilapak terus nanti di balikin ini juga bahan-bahan sup ya teman-teman ini adalah kurma kurma ini ya buat sup loh teman-teman karena saya kalau saya bisa makan kadang saya makan kalau kalau itu buat sarapan gitu temen-temen makan kurma tujuh atau sembilan minum air sudah kenyang ini ya teman-teman setelah taruh di plastik lagi soalnya plastiknya itu sudah agak sobek Hai dari pada itu kumpah bahan-bahan susu ini ada di sini temen-temen takut kering jati diparuh di dalam masukkan lagi sayurnya kau bisa di taruh di krokas lagi buat nanti malam balikin lagi ya teman-teman ya kotornya ya cuman daun-daunan gitu aja ya teman-teman setelah itu setiap hari sudah saya lap ya teman-teman ini kalau habis masak gitu ya terutama soalnya kan tiap hari di pegang-pegang gitu ya teman-teman jadi kotor jadi berminyak-minyak yang bawah full enggak saya bersihin full banyak banget barangnya deh didi yang dibawah ini teman-teman jadi cuman yang atas dan tempat sayuran aja saya bersihkan soalnya yang bawah full 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 enggak bisa dibuka dibuka aja udah udah itu sulit banget stok-stok itu lah teman-teman apa ya pokoknya stok punya barang-barangnya nenek seperti tripang ya ikan ya yang makanan yang tiap hari dimakan gitu ya teman-teman jadi banyak banget ini kulkasnya tiga pintu aja full gitu ya teman-teman jadi cukup sampai sini dulu pembersihan kulkas cuman dilap-lap gitu aja teman-teman soalnya tiap hari saya lap kadang kalau berminyak gitu saya lap kemarin juga udah saya lap gitu teman-teman ya cuman dilap-lap gitu aja kan cuman di dalam itu kotornya juga enggak yang pasti itu minyak gitu ya teman-teman jadi ya beginilah cara membersihkan kulkas ala-ala saya cuman dilap dan dilap gitu aja teman-teman oke makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nyimak video saya dari awal sampai akhir dan buat teman-teman semuanya makasih yang udah menemukan channel saya buat teman-teman saya ucapkan makasih banyak terus ditunggu kelanjutannya video-video saya selanjutnya ya teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis oke sampai sini dulu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye